Saudara tiga terdakwa korupsi proyek BTS 4G Bakti Kemenkominfo menjalani sidang pembelaan di pengadilan negeri Tipikor Jakarta Pusat Rabu Siang. Terdakwa Anang Latif yang membaca pembelaan pertama menyebut mantan Menkominfo Joni G. Plate sebagai seorang pengecut. Penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin yang saya hormati. Pengalaman saya bekerja dengan Pak Joni Gerat Plate. Tiga terdakwa yang akan membacakan pembelaannya hari ini yaitu mantan Menkominfo Joni G. Plate, mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli Hudef UI Yohan Suryanto Anang Ahmad Latif menjadi terdakwa pertama. Yang menyampaikan Play Doi, dalam pembelaannya Anang mengaku salah menilai Joni G. Plate yang sebelumnya dianggap sebagai pemimpin yang mengayomi dan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Namun penilaiannya berubah. Dalam kasus ini Anang menuding Plate seorang pengecut yang melemparkan kesalahan hanya kepada dirinya. Dalam sidang ini Joni G. Plate jadi terdakwa kedua yang membacakan nota pembelaan. Pengalaman saya bekerja dengan Pak Joni Gerat Plate dan dalam berkasus sekarang ini saya akui bahwa saya salah menilai beliau selama ini. Beliau yang saya harapkan bisa sebagai pemimpin yang mengayomi dan bertanggung jawab kepada anak buah. Tapi dalam kasus ini ternyata terbukti beliau hanyalah seorang baik namun pengecut. Berlindung seolah-olah tanpa salah. Apa yang terjadi ketika eksekusi di lapangan menjadi sepenuhnya tanggung jawab saya menurut pengakuan beliau. Saya hanya bisa terdiam mendengarkan argumen-argumen yang beliau sampaikan untuk membela diri.